Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi dengan saya Abang Juz di channel Gebanggidiu pada kesempatan video kali ini saya akan review Helmy WRTOS ya ini banyak banget yang request apalagi pengguna STB HG860P itu yang lebih banyak ya teman-teman oke disini untuk firmware-nya itu build dari suhu Andi Rijal Habibi ya teman-teman nah untuk flashing-nya atau install-nya sama saja ya seperti firmware-firmware pada umumnya teman-teman nah jika sudah masuk ke tampilan lucu seperti ini nah untuk default password-nya itu password ya teman-teman password nah untuk tampilan lucu-nya itu seperti ini ini ada modelnya STB ya teman-teman STB HG80P S905X ya teman-teman dengan firmware PC21 dengan kernel-nya 5.13.14 ya teman-teman nah ini untuk wireless-nya itu on ya teman-teman kalau kita ke wireless disini teman-teman akan lihat bahwa ada ini ya wifi dari STB-nya dengan nama Helmy WRT ya teman-teman ini tanpa ada password-nya kalau mau disable juga gak masalah ya teman-teman seperti ini untuk cara disable-nya teman-teman nah disini teman-teman akan lihat ya ada beberapa service atau aplikasi yang sudah terinstall di Helmy WRTOS ini untuk STB HG80P diantaranya ada password, extreme mini, f2raya, lalu ada extreme limiter, bypass, libernate plus lalu adbby plus, lalu shadow shock SR plus ya teman-teman arguard dan open class ya teman-teman ini juga ada unblock nettest musik ya lalu ada open speedtest, openvpn, dan ada docker juga teman-teman ya oke lalu kalau kita ke sistem ini ada ini ya field sharing atau field transfer ya dan masih banyak lagi teman-teman ya fitur yang ada di Helmy WRTOS ini oke untuk cara ganti temanya teman-teman misalkan mau ganti tema argon ya itu cukup mudah teman-teman masuk ke bagian sistem lalu disini ada bahasa dan style nah teman-teman untuk desiginnya itu pilih argon ya kalau mau teman-teman ganti ke tema argon oke ini sudah berhasil nih sudah berhasil diganti ya coba kita refresh teman-teman apakah sudah bisa dan teman-teman bisa lihat ya ini untuk temanya sudah berhasil diganti ke tema argon ya teman-teman untuk tampilan lucinya nah untuk kasus saya ini kebetulan tidak saya tambahin modem ya teman-teman ini ya membuat Famesh menggunakan bot coba kita ke OpenWRT atau ke lucinya ya teman-teman lewat terminal nah untuk tampilannya itu seperti ini teman-teman ya ini ada Amlogic ya modelnya nah teman-teman bisa cek disini kalau mau menggunakan ya teman-teman nah kalau teman-teman mau buat Famesh itu teman-teman bisa cek bagian sini untuk membuat akun Famesh ya free 3 hari ya menggunakan terminal di STB HG860P OpenWRT ya atau teman-teman kalau pengguna S86 atau pengguna PC ya atau laptop teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya ya sudah saya bagikan juga ya teman-teman untuk firmware-nya atau langsung kunjungi di HelmiWRTOS.com teman-teman HelmiAU.com ya maksudnya teman-teman oke mungkin itu saja ya teman-teman video saya kali ini semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe bye-bye bye-bye